Intro Kita menuju kabar pertama di Sumatera Utara, Tribuners. Polda sumut turut serta menyelidiki penyebab penyakit gagal ginjal akut. Gangguan itu diketahui diduga diakibatkan oleh obat sirup mengandung etilenglikon atau OEL, kemudian di etilenglikol atau DG dan etilenglikol butylenter atau EGB melebihi ambang batas. Polda sumut, Irejen Pancaputra Simanjuntak mengatakan telah memasang garis polisi pada tiga jenis obat yang berada di salah satu pabrik di Sumut. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Freddy yang akan melaporkan terkait ini selengkapnya. Silahkan rekan. Ya baik, daya dan juga pemirsa. Jadi memang Polda sumut turut menyelidiki ya, bukan obat-obatan yang diduga pemicu sebagai penyakit gagal ginjal akut kepada anak-anak. Nah, kemarin Polda sumut mengatakan bahwa pihaknya bersama Bepometri telah menyegel ribuan obat yang berada di salah satu pabrik yang ada di Medan. Jadi memang di pabrik itu terdapat tiga jenis obat yang dilarang oleh pemerintah. Jadi memang ada lima jenis obat yang dilarang, namun dari lima itu tiganya ada diproduksi di Medan. Nah, saat ini ribuan pabrik itu juga masih disegel oleh Polda sumut bersama Bepometri, nanti akhirnya menunggu keputusan dari pemerintah pusat hasil penelitiannya seperti apa, apakah obat-obat ini memang menyatakan berbahaya atau tidak. Nantinya jika berbahaya maka akan ditarik keredatannya. Nah, sejauh ini memang Polda sumut bersama Bepometri telah menyegel obat-obatan yang ada di apotek-apotek yang ada di wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan. Dan tadi polisi bersama Bepometri juga kembali merajia obat-obatan yang berada di apotek dan hasilnya para apotek maupun rumah sakit itu tertib tidak lagi membual obat-obatan yang dilarang. Tapi memang hari ini PT Universal Pharmaceutical Industry yang ada di Medan itu memberikan klarifikasi dan mereka menolak jika disebut memproduksi obat-obatan berbahaya yang disebutkan oleh Bepometri tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Rekan Freddy untuk laporan Anda dari Medan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih.